Intro Mayat Aibtu Shafi'i berusia 50 tahun dan bertugas di Binmas Polres Asahan ditemukan warga Dusun 1, Desa Portuh, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dalam kondisi tidak berpakaian di pinggir sungai. Polsek Pulau Raja dan Satres Krim Polres Asahan yang datang ke lokasi penemuan mayat tidak menemukan tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh korban. Korban murni meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Dari lokasi, petugas menemukan dompet identitas diri korban, obat-obatan, dan pakaian korban. Informasi diperoleh kalau korban selama ini menderita sakit dan sering menyendiri. Diketahui kalau korban lebih kurang satu minggu meninggalkan rumah dan menyendiri di salah satu gubuk milik warga persis di pinggiran sungai. Mayat korban ditemukan warga sekitar bernama Jono bersama tiga orang rekannya saat berjalan di pinggir sungai. Mereka melihat korban tergeletak di pinggir sungai dengan kondisi tidak berpakaian. Akhirnya, Jono dan rekannya melaporkan penemuan mereka kepada kepala desa setempat dan dilanjutkan ke Polsek Pulau Raja. Terjadi, kita temukan tadi sesosok mayat di disun 1, desa Pulau Rakyat 2, tepatnya di pinggir sungai di depan salah satu rumah kosong di keluarga. Apa ada tanda-tanda kekerasan gitu Pak? Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan membawa korban ke puskesmas terlekat. Oleh pihak medis, membenarkan kalau korban murni meninggal dunia karena sakit. Apalagi di samping tubuh korban, saat ditemukan warga ada obat sesak nafas miliknya. Usai dilakukan visum, pihak keluarga membawa korban ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Esahan, Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!